Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Pemerintah Kabupaten Ketapang berencana adakan event budaya di luar Ketapang. Mewakili Wakil Bupati Ketapang Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Keserah, Edy Radiansah menghadiri final festival Dendang Melayu Kabupaten Ketapang tahun 2022 yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang pada Rabu 22 Juni 2022 malam bertempat di City Mall Kabupaten Ketapang. Dalam kesempatan tersebut, Edy Radiansah menyampaikan dalam beberapa tahun ini banyak musisi dan pencipta lagu, khususnya lagu kesenian khas Kabupaten Ketapang bermuncul lah. Ini tentunya aset yang bagus bagi Kabupaten Ketapang. Edy Radiansah mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang untuk mengadakan event serupa tidak hanya di Kabupaten Ketapang, namun juga bisa di tingkat provinsi. Selain itu, event seperti ini memberikan dampak yang positif tidak hanya di bidang kesenian, tetapi juga di bidang lain seperti bidang ekonomi. Nah, kita harapkan tentunya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan, makinnya bisa berkelanjutan. Ini membawa hal yang positif, tidak hanya bagaimana kita mengangkat seni budaya, misalnya kesenian, yang boleh katakan saat ini di Ketapang ini, saya melihat dalam pertumbangan beberapa tahun terakhir ini, ini cukup bagus sekali. Ini sangat banyak musisi atau pencipta-pencipta lagu, khususnya lagu-lagu kesenian atau yang khas Ketapang ini, ini bermunculan. Dan ini tentunya menjadi satu aset bagi daerah kita. Insya Allah, mudah-mudahan lagu-lagu Ketapang ini bisa dikenal, tidak hanya di Ketapang, tapi juga di luar Ketapang. Kita berharap ke depan, kita juga mendorong kepada dinas wali wisata dan kebudayaan untuk menyelenggarakan ibad-ibad sejenis seperti ini, tapi tidak hanya di lingkup Ketapang atau Kabupaten Ketapang, tapi lebih luas lagi cakupannya, yaitu paling tidak sekalipar. Atau kalau bisa, sekalipar. Sekalipar lah, ya kan, minimal seperti itu. Kedua, juga ini membawa dampak yang positif. Ada multifayor efek, tidak hanya di bidang kesenian, tapi juga di bidang lain. Misalnya di bidang ekonomi, tadi yang saya sampaikan, ya di dalam sampaikan bahwa Bukati, sehingga bidang kesenian juga membawa manfaat di bidang yang lain. Seperti tadi yang saya bilang, di bidang ekonomi, sehingga ekonomi di Kabupaten Ketapang juga bisa terdongkrak. Misalnya mereka datang, menginap, makan, lalu ganti peluang yang membawa oleh-oleh segala macam. Dan juga daerah kita akan lebih dikenal oleh dari daerah-daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, sangat mendukung festival-festival budaya yang diselenggarakan dari berbagai macam etnis. Ketua DPRD Ketapang ini juga sudah menyediakan anggaran dan juga bekerja sama dengan Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Yang jelas, tentu, saya selaku DPRD sangat menukul sekali. Dan bikin dukungan kami tentunya dengan menyediakan anggaran bersama pemerintah daerah dalam perusahaan kegiatan festival-festival budaya, baik itu budaya melayu, budaya daya, Jawa, dan lain-lain. Dan tentu, selama ini memang kerjasama dari Dinas Parwisata dan Kebudayaan dengan organisasi-organisasi kebudayaan, baik itu yang melayu dan etis daya, semuanya terkomunikasi dan baik, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang meraksanakan oleh Dinas Parwisata yang berkata tentu akan disambut baik oleh Dinas Parwisata. Saya rasa itu. Dari Kabupaten Ketapang, Egi Sigit, mengartakan untuk Ketapang TV Jurnal.